produk industri yang apa ini produk-produk industri yang yang bisa dikatakan ya produk pabrikan yang mereka sangat mampu untuk melakukan PCR bahkan mereka punya PCR sendiri tetapi produk-produk yang tadi gelatin produk farmasinya seperti glucosamine konduritri pankreatin placenta krim ya beef broth ya kapsul candy soft candy soft kapsul ini kan produk yang luar biasa mulai dari kosmetik kemudian Anu apa ini malanya suplemen itu kan ya nih ini apanya gelatin ini produk untuk bahan makanan ya ada makanan yang sudah jadi apa ini saus misalkan ya jadi ini semua ya produk-produk yang diduka mengandung komponen non-halal babi dalam bentuk gelatin tadi dan produk-produk pabrikan tetapi mereka juga akan tidak bagus kalau dianalisis dengan PCR jadi sering orang berdebat mengenai produk impor gelatin sudah diperiksa di Cina dengan PCR ternyata hasilnya negatif artinya enggak ada tetapi begitu masuk ke Indonesia diperiksa oleh badan POM ya melalui PPOMN hasilnya positif gitu kenapa bisa seperti PCR kan tidak handal tidak reliable untuk untuk analisis gelatin ya dikarenakan sampel-sampel ini termasuk dalam golongan sampel low DNA atau bahkan no DNA bisa dibayangkan kalau dia Anda bisa lihat cara-cara pembuatan gelatin itu dari tulangnya diambil proteinnya segala macam di tidak tidak ada komponen selnya yang memungkinkan masih adanya DNA atau kalau ada DNA sedikit-sedikit rumutan sehingga hasilnya kadang tidak konsisten terkadang isolasi DNA nya dapat bisa di PCR kadang tidak dapat artinya PCR-nya pada PCR-nya negatif padahal sebenarnya dia gelatin babi jadi gelatin babi di PCR dengan marker babi belum untuk keluar jadi ada kemungkinan menghasilkan data yang false negatif-nya negatif itu artinya negatif ya sebenarnya bukan tentu belum tentu negatif gitu ya tapi karena memang tool atau alat yang kita gunakan untuk mengetes tidak mampu untuk memberikan hasil yang benar jadi false negatif yang sebenarnya positif nah ini ini sering jadi sering orang PCR-nya negatif kok berkejala dan sebagainya ya itu bisa jadi samplingnya mungkin yang tidak bagus jadi salah satu hal trik dalam PCR itu tentu saja sampling dan preparasi DNA nya dan kalau sekarang banyak tiba-tiba lab PCR yang muncul setelah setelah apa setelah DNA setelah adanya pandemi ya bisa dibayangkan sebelum pandemi tuh di UGM hanya ada dua alat real-time PCR yang jalan gitu kan ya tapi telah pandemi di setiap sudut kota kita bisa mendapatkan lab PCR ya jadi itu yang yang kenapa karena ada pertutaran uang disana yang lain gitu nah apa bedanya yang ini dan ini saya kira teman-teman sudah di kuliah saya tahu enggak tahu kuliah PCR sudah atau belum tapi yang disini adalah yang real-time yang disini adalah yang PCR biasa yang pakai elektroporesis blank ini markernya ini enggak ada pita sama sekali tidak dengan yang ini yang ada pita misalkan ini kan hasilnya negatif seolah-olah ada dan itu banyak kasus terjadi sampai sampai kalau tadi temen-temen temen-temen kasus ini misalkan sampai yang sekarang pun masih rame antara produsen dengan dengan peradaan formula ini bahannya sudah nggak ada kok di Cina diperiksa itu masih artinya kasus-kasus seperti itu masih terjadi baik nah kesimpulannya adalah bahwa untuk sampel-sampel yang low DNA atau DNA kan bukan DNA mungkin rendah atau sampai yang kadang no DNA maka PCR tidak bisa diandalkan kita harus mencari sebagai ilmuwan dalam bidang yang mengembangkan metode analisis maka kita harus mencari jalan Oke jadi ada false negatif tadi baik nah bagaimana penyelesaiannya penyelesaiannya adalah kenapa PCR itu bisa digunakan untuk membedakan toh jadi kenapa kalau dia babi bisa positif sapi negatif kalau ada virus dia positif tidak ada virus dia negatif ya karena kita kita mendetek DNA yang spesifik nah sebenarnya DNA babi dan sapi itu ada banyak kemiripan ya kalau dalam kasus kita membedakan celatin babi tetapi banyak juga yang sama gitu kan eh sorry ada kemiripan banyak alat maksud saya begini ada banyak kemiripan tetapi ada juga variasi genetik jadi ada variasi genetik nah variasi genetik inilah yang dimanfaatkan Dio kita tahu disini ada ada urutan yang berbeda di satu gen misalkan gen sitokrum B nah sitokrum B beda di sapi urutannya ada urutan bagian yang urutannya seperti ini ini berbeda kan disini C disini A disini A sini T tapi ini kemiripannya masih tinggi sebenarnya nah kita bisa mencari daerah yang kemiripannya apa sorry kemiripannya rendah atau ada urutan yang berbeda spesifik digunakan untuk mendesain primer ya nusup remer kemudian bisa digunakan untuk bisa jadi premernya itu hanya nempel hanya mengenali DNA babi terus dia bisa diamplifikasi muncullah kemudian kita bisa mendeteksi adanya DNA babi jadi kita punya sampel kita isolasi DNA nya terus di PCR pada saat PCR itu ada primer yang urutannya mengenali DNA ini mengamplifikasi maka DNA nya muncul ya sebagai sinyal seperti ini atau sebagai band kalau nggak muncul berarti kan premernya nggak nempel kalau di sapi premernya nggak nempel tetapi memang kelemahannya PCR ya ini kemiripannya kemirip ini masih kemiripan tinggi jadi walaupun premernya ini sama persis dengan DNA babi bisa jadi dia masih mengenali DNA sapi itu 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 ya jadi kita harus mencari daerah yang betul-betul spesifik jadi spesifik spesies yang dia nempel di spesies itu dan kita lihat ya kita bisa melakukan optimasi kondisi PCR nya memang untuk meningkatkan spesifikasi nah kalau tadi kita tidak punya DNA ya sampel kita low DNA atau kalau di tes dengan DNA hasilnya tidak konsisten kita bisa kita memanfaatkan bahwa selain DNA ada juga protein kenapa toh karena DNA itu kan ya ada bagian DNA yang mengkode proteinnya sebut dengan gen gennya ini mengkode protein kalau gennya berbeda gennya berbeda jadi agen misalkan tadi misalkan gen sitokrum B pada sapi urutannya seperti ini pada babi surutannya seperti ini nah kalau kita belajar di biokimia misalkan kan ada kodon-kodon yang dikode dan adanya perbedaan kodon bisa jadi menyebabkan protein yang dikode urutan asam amino yang berbeda jadi misalkan jadi ada fat selain ada variasi genetik ada juga variasi urutan asam amino tersebut akibat amino protein yang dikode suatu gen karena variasi genetik gen tersebut jadi misalkan kita punya satu gen ternyata bisa jadi sama aminonya sama tapi ada satu yang berbeda jadi variasi mungkin mungkin lebih-lebih-lebih apa lebih-lebih sedikit jadi verasi genetik itu lebih banyak daripada variasi protein itu jadi mutasi atau variasi banyak tapi protein masih sama bisa jadi itu tetapi yang kita gunakan untuk protein bis analisis itu lebih-lebih spesifik kenapa karena yang kita ukur nanti adalah massa massa jadi kalau ini tadi kan kita amplifik kita bikin primer kita tempelkan ya mungkin-mungkin primer yang urutan sudah sama persis dengan babi masih bisa mengenali sapi karena ada kemiripan tadi ada kemiripan walaupun beda tapi mirip tetapi kalau ini misalkan ini proteinnya di babi ada fragment yang urutannya glicin, alamin, isoleucin, leucin, aspartac, arginine yang di babi glicin, alamin, isoleucin, penilalin, aspartac yang beda kan hanya ini leucin dan penilalin ini ada anak kimia saya kira dilihat strukturnya isoleucin gambarkan strukturnya ya kalau kita punya isoleucin strukturnya itu seperti ini nah kalau penilalanin penilalanin itu bentuknya seperti ini jadi kita bisa masa molekul ini beda dengan masa molekul ini paling tidak ini sama oke ini sama daerah sini sama tapi bisa bisa lihat ini ini C C nya hanya berapa ini itu 2, 3, 4, ini C 4 ini C nya 7 oke H nya ini 2 ini tambah 1, 2, 3, 4, 5 H nya 7 gitu kan yang ini hanya berapa C 4 ini ada 6 tambah CH 8 nah masanya berapa selisihnya berapa kita lihat selisihnya C 4 itu 48 tambah 8 itu berapa 6, 56 C 7 itu 12 kali 7 itu berapa ya 84 ya betul nggak kalau C 6 itu kan 12, 60 C 6 itu 12 kali 72 ya 84 ditambah 7 91 jadi ada selisih 91 dan 56 ada selisih berapa ini 5 ini ada selisih 35 masanya jadi ada selisih masa 35 antara peptida ini dengan peptida ini nah itu bisa dideteksi jadi yang kita deteksi nanti oh ada nggak sih masa sekian di sampelnya jadi ada sampel kita isolasi proteinnya dianalisis dipotong dari peptida dulu dianalisis kemudian dilihat muncul nggak masa ini atau masa ini itu contoh jadi makanya kita pakai LCMS tadi karena kita menggunakan pengukuran masa gitu baik sampai disini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dulu monggo kita yang bingung jadi itu hanya alasan kenapa perlu kita alasan dibalik kita menggunakan apa LCMS untuk analisis komponen non halal ada pertanyaan tadi sudah pretest belum Mbak Mbak Astri udah Pak udah mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak pretestnya itu nggak ada Pak disini ada tadi misalkan saya tanya mengenai kelemahan apa tadi variasi genetik yang digunakan untuk PCR mungkin setelah ini Anda udah bisa menjawab seperti itu baik sekarang saya bicara mengenai LCMS bagaimana LCMS bisa digunakan untuk membedakan masa gitu kan ya ini kuliah instrumen kuliah instrumen sedikit oke jadi kemarin kan kita udah belajar HP LC dengan berbagai macam detektor nah HP LC nya juga tidak akan saya ceritakan nanti ya ini sedikit saja ini di dalam materi ada lingkup materi lagi ada MS Ion Analyzer dan sebagainya LC nya saya tidak akan bicara ya HP LC biasa itu nah kalau Anda mau belajar HP LC nanti silahkan klik disini di YouTube ini sudah 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 bercerita banyak mengenai LC nya termasuk makanya tadi kemarin pun saya tidak akan saya tidak cerita banyak tentang LC silahkan nanti sekarang sudah banyak media yang yang bisa digunakan untuk mengapa mempelajari 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 setara online gitu ini saya kira ya kemarin sudah oh ada HP LC ada solvent solvent pompa kolom gitu kan yang kemarin saya contohkan jalan Malioboro detektor detektor inilah yang membedakan jadi kalau pada MS detektor ini disambungkan dengan instrumen mass spektrometri gitu ya jadi kemarin kita sudah belajar ERSD ya RI terus yang umum ada ultraviolet nah salah satunya adalah detektor atau MS yang di apa istilahnya dikapelkan dikapelkan ke LC ini nanti ada ini contoh contoh MS ya nah MS itu mass spektrometri mengukur masa ya terus nanti kita bisa melihat spektra masanya ya ada masa berapa saja munculkan spektra dan itu bisa digunakan untuk identifikasi suatu senyawa tadi senyawa marker peptida tertentu yang itu spesifik terhadap babi bisa kita lihat nah yang didetek ion sehingga kunci dari MS adalah ada ionisasi jadi yang didetek tentu ion jadi nanti kita akan punya masa permuatan jadi kita punya masa permuatan jadi yang deteksi ion ion itu punya masa muatannya berapa jadi mungkin mungkin kita punya suatu molekul PM nya itu 100 bisa dideteksi sebagai 100 karena muatannya 1 bisa dideteksi sebagai 50 kalau muatannya 2 nah seperti itu jadi tentu pep tidak itu akan banyak mempunyai masa tidak 1 tapi 2 atau 3 ya itu akan kita dideteksi nah orang sering sering membicarakan ada LC MS ada LC MS jadi kalau LC MS itu artinya ya setelah dari LC setelah dari kolom maka di mass spektometri ada ionisasi ya ionisasi gitu menjadi ion jadi kita mendapatkan ion molekuler istilahnya ion molekuler jadi yang kita dapatkan data apa ini data berat molekul gitu nah seringkali data berat molekul saja tidak cukup kenapa satu berat molekul bisa jadi merupakan kemungkinan dari banyak senyawa ya jadi ini ada LC ini di istilahnya apa di koppel 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 terus ada yang LC MS MS artinya apa MS nya ada dua namanya ini pandem MS jadi ada koppel ada tandem jadi kalau LC ke MS nya itu namanya dikoppel dipasangkan gitu kan ya tandem itu karena dia bersama-sama ada dua ada dua MS MS artinya apa yang pada tandem itu nanti ada ion molekuler terus ini di ionisasi lagi ada untuk menjadi apa fragment ion jadi dipecah gitu jadi itu bedanya LC MS MS ionisasinya kalau ion LC MS itu hanya satu LC MS MS ionisasinya ada dua oke kemudian ya ini contoh contoh nah jadi ini ada tahap tadi ionisasi jadi ini molekul menjadi ion molekular terus ada fragmentasi menjadi ion satu ion dua atau ada ion satu ada radikal nah ini molekuler ion fragment ion jadi ini ini bisa kita gunakan oh kalau teman-teman di kimia sering menggunakan GC MS lupa itu GC MS tapi kita sudah dapat fragmentasinya nah kenapa di GC MS kita langsung dapat fragmentasinya sedangkan di LC MS kita butuh MS MS untuk mendapatkan fragmentasi kuncinya adalah di sistem pengionan yang berbeda jadi cara membuat ion yang berbeda nanti kita akan bicara tentang sistem pengionan tetapi sebelum itu kita akan saya kenalkan kembali ke konsep masa oke ini adalah tabel periodik unsur ya tabel periodik unsur perkembangan terakhir sudah full disini kan jadi di periode berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh itu sudah full jadi ada 118 unsur sekarang nah unsur ini kalau kita lihat di bawah di bagian bawah kita akan punya yang namanya nah ini hidrogen 1,008 kemudian boron 10,811 karbon 12,011 nitrogen 14,007 selama ini kan kita tahu oh nitrogen berat atomnya 14 oksigen 16 oksigen adalah 15,99 nah apakah benar masanya sekian kita akan lihat secara lebih detail oke jadi sebenarnya yang selama ini kita kenal selama ini kita kenal yang karbon itu 12 nitrogen 1 oksigen 16 nitrogen 14 itu disebut dengan nominal mass nominal mass masa nominal terus sebenarnya ada yang disebut dengan exact mass nah exact mass untuk karbon residu karbon 12 jadi karbon 12 itu adalah 12,000 karena memang dulu disepakati bahwa yang dimaksud satu unit atomic mass itu adalah seper 12 dari masa atom karbon 12 sehingga karbon 12 itu masanya 12,000 bulat tapi tadi di tabel periodik kok karbonnya 12,011 karena itu adalah yang disebut masa rata-rata ya jadi di karbon itu ada karbon 12 ada karbon 13 hidrogen juga seperti itu ada hidrogen 1 ada diutrium hidrogen 2 ya jadi kalau kelimpahannya ternyata lebih banyak yang 12 dari 13 ini banyak 1 tapi seperti itu nah ini yang ingin saya tunjukkan tadi dari ion molekuler saja dari masa molekul kita tidak mendapatkan informasi apa-apa kenapa karena kita bicara 8 28 bisa jadi ya kita punya ion 28 bisa jadi banyak ternyata n2 itu juga 28 karbon monoksida itu 28 ethylene juga 28 walaupun kita bisa melihat nah ini yang bedakan nantinya kita butuh alat yang namanya high resolution ms untuk melihat seperti ini angka desimalnya jadi tidak tidak hanya 28 nya seperti itu oke jadi jadi tergantung nanti jadi begini apa istilahnya kalau kita di ms nanti kan oke sudah selesai jadi kalau kita lihat nanti di instrumen ms nya di instrumen ms nya setelah ada pengion itu yang kunci adalah mass analyzer nya yang fungsinya adalah memisahkan masanya jadi seberapa bagus dia bisa memisahkan masa itu disebut dengan resolusi jadi mungkin kita punya alat ms yang tidak bisa hanya munculnya di 28 semua tapi ada alat yang bisa sampai memisahkan contohnya ini cara kita menghitung resolusi ya sama dengan dikromotografi jadi kalau dikromotografi itu kan yang kita cari yang kurus tinggi langsing gitu sama di ms juga spektra ms juga yang dicari yang yang seperti itu yang kurus tinggi langsing jadi dua-duanya bisa terpisahkan jadi kita bisa melihat oh lebar masanya berapa terus masanya ini berapa nah masanya berapa kita bisa menulis resolusinya oh masa 500 ternyata dia lebarnya 0,6 oh resolusinya 833 seperti itu tapi ada juga yang yang ini 500 lebarnya 0,05 otomatis kan ini lebih langsing gitu kan otomatis ini bisa membedakan dengan yang seperti ini dua masa bisa dibedakan tapi ada alat yang resolusinya beda mungkin dua-duanya dibaca sebagai satu masa seperti itu nah ini ini dibedakan hanya di resolusinya karena ini lebar F WHM F WHM jadi F WHM itu singkatan dari full width 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 itu width tebak lebar itu width half maksimum jadi kita membacanya itu lebar di setengah puncaknya gitu kan ya seperti itu F yang 10% nantinya jadi kita biasanya mengukur resolusi itu di tengah ini jadi kalau bisa terpisah di atasnya setengah itu dianggap sudah terpisah karena ini bisa didetect sebagai nilai masa yang berbeda nah ini ada kuadrapul ada orbit ini tadi mass analyzer tadi mass analyzer yang berbeda oke terus kita juga bisa mengukur akurasi masa masa sebenarnya masa terukur jadi errornya berapa jadi ada yang ya kali ppm jadi satu hanya ppm gitu kan ya karena dikalikan 10 artinya kita bisa errornya 100 mili dalton berarti kan itu jadi kalau errornya 1 mili dalton berarti kan misalkan 500 005 berarti ini aja yang 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 kurang tepat ya cuman jadi 500 00 berarti 1 mili dalton ini bisa antara 3 sampai 500 00 00 006 4 sampai 6 gitu kan nah jadi tapi yang 100 berhatikan di sini jadi itu 500 4 misalkan nah sebenarnya itu 500 3 sampai 500 500 5 nah ini kan masih masih tidak bagus resolusi apa istilahnya akurasi ini sama tergantung juga jenis mass analysernya oke nah ini contohnya jadi kalau kita punya satu masa errornya berapa ini masih ada oh ini ada 11 kemungkinan errornya 50 ada 4 kemungkinan ada 10 21 kemungkinan jadi semakin kecil errornya maka kita semakin yakin masa tersebut ini akan kelihatan kalau misalkan contohnya ya kita mengukur 288 ada yang sekian banyak sekali golongan ini golongan pesticida yang semuanya mempunyai apa istilah mempunyai exact mass yang ya kalau nominal massnya sama exact massnya yang berbeda jadi kalau alatnya resolusinya rendah ya kita hanya akan dapat seperti ini ya satu puncak tapi kalau resolusinya ting kita bisa mendapatkan beberapa masa yang berbeda seperti ini terima kasih Oke kita lanjutkan kita lanjutkan ada orang nawarin asuransi jadi ini ini makna-makna resolusi-resolusi 100.000 tapi kalau Anda berhati-hati resolusi itu sebenarnya ditentukan oleh kalau cara ngitung resolusinya ditentukan oleh masa yang kita ukur gitu jadi nanti kalau kita beli alat meski resolusinya ditentukan resolusi ini sekian tapi ditentukan pada masa berapa ada masa 500 misalkan jadi terus padamak resolusi FWHM pada masa 500 ada 100.000 misalkan itu mungkin pada masa yang berbeda akan berbeda coba Oke ini ini tadi yang 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 hanya pengetahuan-pengetahuan saja nominal mas tadi H1 C12 O16 monoistopisotopik jadi untuk yang isotop jadi H itu hidrogen satu itu 1,07 karbon 12 itu 12 O16 itu 15,9 49 dan kita punya average jadi kalau karbon tadi kenapa muncul 12,001 ya karena ada ya ini ya ini yang itu dari 12 dikalikan kelimpahnya 98% yang 13 kelimpahnya 0,01 atau kelimpahnya nya 1% maka rata-ratanya setia seperti itu ya jadi karena ini Oke baik saya kira itu pengertiannya semakin bagus kita bisa membedakan ini tadi contoh-contoh masa saya kira ini untuk pengantar-pengantar masa baik gitu ini alatnya dan sebagainya nah bagaimana kita mendapatkan resolusi yang baik atau tidak itu terjadi ini ini instrumen dari MS ya MS yang yang tadi menggantikan detektor LC tadi atau detektor gc gitu kan ini sambung dengan tapi di dalamnya ada detektor juga tapi untuk dekat mendeteksi ada pengion ada mes analizer yang yang menganalisis seperti itu nah pengionnya itu ada beberapa ya kalau kita bicara sumber ionisasi nya tadi sudah saya singgung ada yang hard ionisasi ada yang soft ionisasi yang hard itu artinya energinya besar jadi nanti ionnya itu bukan hanya mengionkan molekul saja tapi juga memecah molekul jadi ion-ion yang lebih kecil ini yang kita gunakan di gcms jadi ada elektron impact kemudian fragmentasi terjadi sekaligus kemudian yang soft ionisasi yang lcms ya itu menghasilkan ion molekuler ada metode-metode ionisasi yang lainnya misalkan ada ini ya Oh sorry ini yang soft tadi yang soft ionisasi yang menghasilkan ion molekuler itu ada yang disebut dengan elektron spray yang ada di sebetulnya BCA eppie 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 dan Maastricht Así set laser desorption nah ini maldi ini satu teknik yang luar biasa nah ini untuk biomolekul Jadi Maldi ini mendapatkan hadiah Nobel Kimia tahun 2003 dan ini hanya sedikit dari hadiah Nobel Kimia yang diberikan bukan pada akademisi lebih jangan akademisi Jadi kalau Maldi ini ada satu ilmuwan di Shimatsu Jepang jadi dari private company yang ikut mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kimia saya tidak akan membahas banyak tentang ini ebc ebp nanti kita hanya menggunakan dlc ms itu yang paling banyak atau umum dipakai adalah yang ISI elektrospray ionisasi kenapa ya ini berdasarkan sifat dan ukuran molekul berarti ini adalah daerah kerjanya daerah kerjanya kenapa ISI itu mulai dari yang medium-polar sampai jadi kalau kita akan molekul yang tertarik di analisis itu kan biasanya yang medium-polar yang molekul-molekul aktif atau punya gugus fungsi itu kan polaritasnya ada pada punya gugus fungsi berat molekulnya juga mulai dari yang dibahas satu sampai dari molekul-molekul tidak jadi ini yang kenapa molekul kecil ya kalau kecil-kecil ini bisa pakai gcms sebenarnya biasanya kalau molekul kecil kan relatif ada atau secara umum lebih-lebih volatil artinya tidak memerlukan LC tapi kalau LC artinya ya molekulnya relatif besar dia tidak volatil maka dia memerlukan oke kita lanjutkan nah ini yang disebut dengan ISI atau elektrospray jadi ini dari outputnya si kemarin kita sudah LSD sebenarnya mirip dengan LSD gitu kan LSD itu kan juga dibuat spray gitu kan dibuat spray partikulat cuman bedanya kalau LSD itu dia tidak ion tetapi dalam bentuk partikel-partikel di di diharapkan bisa memendarkan cahaya gitu kan kalau ini juga spray juga dan dibuat gas dalam bentuk ion karena ada muatan listrik yang ada di kon sebelah sini jadi di ujung jadi ini dari dari mobile dari ujung kolom dimasukkan ke ISI dan S jadi akan menyemprot dan disini dihubungkan dengan medan listrik yang bisa membuat ini menjadi teriungkan kita bisa milih mode positif atau negatif nanti dideteksi mana yang akan kita pilih jadi ionnya bisa positif yang negatif di sini ya yang bisa terjadi cuma nanti pada saat deteksinya ataupun di pemisahnya kita bisa memilih mana ion yang kita pilih positif atau negatif ini hanya hanya teori-teori kenapa itu bisa membuat menjadi muatan gitu kan ya ya ada droplet saya kira saya tidak akan ceritakan panjang lebar gitu nah kemudian setelah ada ada ISI menjadi ion maka kemudian ion itu divakum itu hanya jadi yang sorenmu vakum kemudian dibelokkan masuk ke yang disebut dengan ion analyzer yang analyzer yang ini vakum jadi sebenarnya agak-agak ironi di sini itu hype perserai pressure high-performance liquid chromatin tekanannya tinggi di sini di vakum jadi kunci dari semua MS itu pompa vakum jadi kalau Anda main ke LPPT atau ke lab kimia organik gitu bunyinya adalah bunyi pompa vakum yang banyak ya walaupun Anda mungkin nggak denger karena pompa vakumnya tapi kalau yang terbiasa akan denger suara mendengung diri dari vakum di vakum jadi ionnya akan dibuat bergerak kemudian antara ion yang terion atau pop partikel yang trionisasi dengan tidak kita bisa pisahkan dengan oleh kuadrapul ini kuadrapul nah seperti ini jadi ini diatur beda potensialnya juga beda arusnya berapa sehingga kalau ion tertentu itu dia bisa terus lewat sampai detektor ada yang jadi ini ada jendela kita bisa memisahkan masa berapa sampai berapa misalkan atau positif atau negatif itu kuncinya di di kuadrapulnya oke nah kuadrapul atau ion analyzer Oh ini tadi ya yang bisa positif bisa negatif yang terdetekt dan sebagainya kemudian ini contohnya kalau lidokain bisa positif ya kalau ibuprofen karena diandung asam negatif nah nanti protein atau tidak bisa positif bisa negatif tapi kebanyakan ya kita menggunakan yang positif dari aminnya nah penentu resolusi itu adalah mass analyzer tadi jadi kuadrapulnya atau sistem-sistem-sistem resolusi yang 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 kita gunakan itu menentukan eh apa hasil resolusinya sistem mass yang paling tidak kita punya dua golongan yang sebut low resolution dan high resolution berdasarkan nilai F resolusi F WHM tadi jadi kalau di atas 60.000 dan 50.000 itu biasanya masuk dalam high resolution jadi bisa mendeteksi sampai beberapa angka di belakang koma intinya gitu sedangkan ini bisa low resolution yang high resolution tentu saja lebih mahal gitu kan ya seperti alat ini FDICR yang resolution 1 juta mungkin di Indonesia belum ada di Singapura kita hanya dua alat tapi yang orbitret sudah banyak termasuk kalau kita di UGM mempunyai yang yang orbitret ini air subtoft kita tidak punya gitu kan nah kemudian yang low resolution itu yang bisa kita sebut dengan LC MS MS atau LC MS itu mesti low resolution kalau resolution kita nyebutnya LC HR MS itu nah kalau untuk keperluan analisis rutin maka yang kita pakai adalah LC MS ini termasuk analisis untuk deteksi gelatin tadi oke nah kita bicara LC MS sekarang jadi kalau hanya LC MS itu artinya ya hanya satu ion analyzer dan ada ada satu ionisasi dan satu ion analyzer aplikasinya hanya untuk deteksi non target jadi misalnya Anda punya sampel sampel Anda mau monitor oh saya udah tahu sampel saya ini ada KVI nya atau ada 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 terus mau tahu KVI nya berapa ya sudah untuk analisis rutin seperti itu jadi targetnya sudah diketahui jadi jangan hati-hati untuk teman-teman nih kimia misalnya milih LC MS jangan dibayangkan semua LC MS bisa untuk screening jadi seolah-olah bisa tahu semua dengan diindek kita tahu semuanya lihat alat LC MS yang dipakai apa jadi ada alat yang hanya single code jadi LC MS stock hanya mendeteksi ion ion molekular saja dan kalau kita sudah tahu Oh di sampel kita ada target tertentu kita tahu ion molekulernya berarti ya sudah kita bisa mendeteksi untuk kuantitatif dan sebagainya jadi aplikasinya beda nah tadi yang tandem MS MS artinya untuk konfirmasi termasuk analisis peptida untuk mendeteksi gelatin itu masuknya dikonfirmasi jadi kita butuh deteksi sesuatu yang tidak hanya cukup dengan ion molekulernya saja tapi dikonfirmasi dengan fragment ionnya tapi itu sudah diketahui juga non target targetnya sudah diketahui jadi ini untuk keperluan analisis jadi sekali lagi kalau kita menggunakan si MS MS maka keperluannya ini lebih banyak ke rutin analisis ya non target gitu jadi untuk testing untuk pengujian Nah kalau mau screening kalau mau screening maka mau tidak mau kita memilih yang high resolution jadi nanti ion molekulernya itu diketahui sampai exact mesnya frakmenya sampai exact mesnya kita bisa 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 apa istilahnya kita tahu senyawanya apa kira-kira seperti itu oke kita kembali ke yang LC MS MS nah ini ada dua ion analisis dan dua pengion jadi tadi kita sudah sampai kuadrapul ini untuk memisahkan ion ion molekuler yang hasil dari elektrospray di sini kemudian disini ada collision gas jadi ion yang sudah terseleksi di kuadrapul pertama itu ditembak dengan yang disebut dengan Collision gas dengan Collision energi tertentu jadi ditembak dengan Helium atau dengan Trugen menjadi pecah yangnya pecah kemudian dipisahkan lagi menjadi dipisahkan lagi di kuadrapul kedua di ion analisis dua sehingga kita mendapatkan ukurannya itu kurang lebih ini alat yang kita juga punya di di LPPT jadi kita punya LC yang HR MS dan LC yang triple kuadrapul artinya yang kenapa triple ya ini seolah-olah ini kuadrapul dua jadi kurang lebihnya nanti seperti ini keluar dari LC di keluar dari ionisasi ya ada ion banyak dipisahkan di kuadrapul pertama misalkan ini ion yang warna apa ini coklat gitu kan ya ini ditembak dengan argon atau helium atau nitrogen ya ini di kuadrapul kedua pecah menjadi ion-ion peramen dipisahkan ion-ion itu di di MS2 jadi kita bisa mendapatkan yang kita deteksi nah modenya kita bisa atur bisa jadi kalau kita punya campuran seperti ini ya Collision energinya di Collision selnya atau MS2 nya dimatikan ya kita hanya dapat yang molekulernya jadi saya sampai detektor ya tapi kalau dihidupkan maka kita bisa mendapatkan jadi LC MS MS bisa dipungsikan juga untuk LC MS untuk analisis rutin yang non dan eh saya kira itu jadi ini aplikasinya ini sekaligus pengetahuan jadi kalau untuk kuantifikasi nanti ada mode-mode jadi RMS itu untuk identifikasi anon kuadrapul ya kita bisa MS kan tapi enggak terlalu jadi tipe-tipe tipe-tipe scan ya tipe-tipe ion yang kita detect seperti apa nanti kita belajar apa itu single ion PRM maupun MLM nah biasanya kalau kita mendeteksi mengkonfirmasi suatu senyawa itu paling tidak kita harus dapat satu ion molekulernya jadi ion molekulernya ketahui harus confirm sesuai yang 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 betul ya dengan teori dan ke juga satu adon dua dauter ionnya jadi kalau dihitung namanya for identification point nah ion molekulnya dihitung satu terus dauter nya itu satu setengah jadi kalau satu setengah kali dua kan tiga ditambah satu seperti itu jadi contohnya seperti ini ini Oh kita ion molekulnya sekian ini ada dua dauter yang terkonfirmasi Oke ini artinya sudah betul aktivitas begitu baik nah nanti untuk 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 identifikasi untuk kita bisa menggunakan tadi single ion monitoring atau single yang recording jadi kalau kita mengukur MS yang diada di detektor itu yang masuk sampai detektor apakah dari orbitret atau lah dari apapun yang masuk di tornya udah semua ion di detekt jadi kita akan mendapatkan disebut dengan total ion kromatogram jadi kita dapat kromatogram ion ion amazard data nah nantinya kita bisa mengukur dari data ini atau dari awal kita bisa mengeset Oh kita mau selected ion monitoring kita memonitor ion tertentu saja jadi dari ini ya sebenarnya potok ion masa 314 saja misalkan oke muncul satu puncak di waktu pertensi tertentu ya atau kita mau karena MS MS kita mau multiple reaction monitoring jadi kita mau melihat ion dari perubahan dari ion parent ke dauternya jadi misalkan 314 ke 218 terus 314 ke 118 misalkan ini yang sudah diketahui tapi mendapatkan itu Oh di sini yang ini puncak yang anu kromatogram yang lain dari dari biaya TSE jadi dari TSE kita bisa mendapatkan hal-hal seperti itu yang tadi lupa saya jelaskan baik jadi itu saya kira pengantar apa istilahnya apa istilahnya MS MS atau SMS dalam waktu singkat saya coba jelaskan kalau pelatihan biasanya dua hari tiga hari gitu kan mudah-mudahan silakan kalau ada yang ingin didiskusikan mudah-mudahan tidak tidak bingung sebelum kita masuk ke yang sehingga apa istilahnya analisis betidanya oke ada yang ditanyakan dulu apakah anda tambah bingung mudah-mudahan tidak hai 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 baik kita lanjutkan nah tadi di depan kan sudah saya sampaikan bahwa kita mau mendeteksi jelatin atau komponen non halal dengan peptidanya kenapa ya karena dengan MS dengan PCR nggak bisa dengan peptidanya itu beda masa kita akan menggunakan alat LCM SMS nah pertanyaannya adalah yang mau kita deteksi itu apa marker marker kan berarti kita harus mencari markernya dulu ya oke alur berpikirnya kan seperti itu kita cari markernya dulu bagaimana cara kita marker cari marker tak belajar dari adik kan ilmunya itu bahwa ada perbedaan urutan asam amino ya dari protein ini contoh marker babi tetapi di daging dengan marker babi daging jadi daging babi itu kalau dilihat urutan asam aminonya ada protein-protein di daging yang memang berbeda antara misalkan apa ini bovine itu babi eh bovine itu sapi lem itu kambing iku ini tuh kuda pork itu babi poltri itu ayam itu karena ini ini apa itu lambang ini sebenarnya urutan asam amino ya jadi kalau di biukimnya anda belajar Z itu tirosin L itu leusin e itu glutamat F itu penilalanin S itu isoleusin S itu serin di itu aspartat A itu alamin isoleusin isoleusin istidin paling leusin istidin alamin isoleusin dan seterusnya gitu oke nah kalau ini kan itu kita bisa melakukan analisis penjajaran dengan insiliko dengan software kita bisa bandingkan terus kita lihat daerah ini daerah ini ternyata ada perbedaan ada perbedaan di daerah ini ada perbedaan ya hae hap jadi kalau kita bisa mendeteksi ini ternyata beda-beda masanya beda nah kita punya masa yang Oh kalau dibabi perakuin ini masanya rupiah di sapi kamis yang dikambing dasnya dan itu beda-beda karena urutannya beda-beda itu masih masih punya urutan beda kalau anda lihat katanya di sini ada SS ini GG tapi di sini ada M M di sini S ini S ini T jadi ada perbedaan jadi kita mau ngambil fragment ini nah bagaimana cara mengambilnya protein itu bisa dipotong dengan enzim namanya enzim protease jadi ini setara insiliko bisa bisa juga potong juga dengan protease enzim yang motong protein yang misalkan kripsin itu kan ya dan ini masanya berbeda itulah yang bisa kita gunakan marker Oh kita akan tahu marker babi berapa di yang tadi bahwa kita tahu protein itu bisa di digest di dalam tubuh kita akan kita makan protein juga di digest dengan enzim menjadi peptida nah peptidanya ini kan kita lihat ini ujungnya kalau enggak KR bukan karena di Jogja adanya KR gitu kan Jogja juga ada harian Jogja dan ini KR K itu tadi di sin R itu argino jadi di asam amino jadi ujungnya ini punya masa yang berbeda jadi akhirnya dengan di digest kita bisa dapatkan ini karena kebetulan apa di sini ada K di sini ada K juga jadi Oh kalau apa istilahnya kripsin itu motong K dan R misalkan seperti itu enzim lain akan potong berbeda kita bisa dapatkan itu ya jadi ini enzim protease tripsin jadi saya bisa potong jadi fragment-fragment gitu ini enzimnya oke nah hasil pemotongannya itu kan pepida bisa diukur ionnya dengan MS1 kemudian fragmentasinya di MS2 bisa kita dapatkan kita dapatkan dauter ini sampai dengan urutan asam amino jadi idenya seperti itu jadi bisa kita kita topokkan oke nah kenapa ini yang terjadi kalau kita memotong peptida ini di MS2 MS1 kan enggak enggak MS2 yang dengan koalisen energi ya jadi kalau kita lihat ya ini memang kimia banget gitu struktur peptida itu kan ada NCC NCC dan seterusnya tapi kalau kita lihat ya ini urutan ini karbon nitrogen ini kan ini kan sebenarnya ini asam amino 1 ini asam amino 2 ini asam amino 3 ini asam amino 4 gitu kan yang beda R jadi kalau lihat ini tadi nah ini kan asam amino pertama sampai sini ini asam amino yang kedua sampai sini ini asam amino yang ketiga ini asam amino yang keempat dan seterusnya ini bisa dipotong jadi di backbone ini ikatan antara NCC NCC inilah yang bisa dipotong atau dipotong dengan kita bisa set energi kolisen energi dari ya kolisen sel yang di di tengah tadi kuadrapul kedua ya dengan argon atau atau nitrogen tadi memotong putusnya bisa di ikatan peptidanya atau ikatan disini atau ikatan disini sama bisa disini-sini yang sama tapi kalau putusnya di ikatan peptida ini yang paling banyak terjadi nah dia dia akan menghasilkan apa istilahnya sederhana fragment yang disebut fragment B dan fragment Z disini nanti juga ini ada fragment B dan fragment Z disini jadi kalau ada asam amino 1 asam amino 2 asam amino 2 asam amino 3 4 asam amino 5 asam amino putus disini maka kita dapatkan B1 ini belum ada 4 kan 1 2 3 4 5 ini B berapa tadi B1 2 3 B4 disini eh sorry Z4 disini B2 dengan Z3 yang ini B3 dengan Z2 yang ini B4 dengan Y1 tergantung panjangnya berapa misalnya saya punya peptidak 10 1234 10 asam amino nya 1 sampai asam amino 10 ya kita punya B1 dengan Y9 B2 dengan B2 dengan Y8 nah ini kan masanya keluar semua masanya keluar semua jadi seperti ini nah kita bisa potong saya capek-capek gabar disini ada jadi putus disini ada Y7 tapi yang paling banyak tapi bisa jadi juga pemutusannya ada yang menghasilkan fragment C fragment Z fragment A dengan Z dan sebagainya jadi yang kita harapkan adalah yang B dan Z kalau kemarin A tadi keluar di kuis gitu kan terus dari B dan C kok kita bisa tahu urutan ya karena masanya tertentu ini dan masa tertentu itu dicocokkan dengan masa asam amino kan itu udah tahu masa asam amino oke jadi idenya seperti itu jadi ini hanya bagaimana kita mendapatkan jadi kalau Oh ini ada masa sekian masa sekian ada itu selisihnya berapa Oh sama dengan L ada sekian dan selisihnya dengan N jadi itu bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi urutan pepidanya itu ya Nah ini contohnya nih ini membuktikan bahwa fragment Z itu lebih gampang terbentuk daripada fragment B jadi ada Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 keluar semua tapi B nya hanya B3 B4 ini ada teoretisnya jadi software akan bisa ini salah satu peptida dari apa jelatin babi urutannya Anda bisa Pak saya pengen tahu urutannya ini urutannya di tengah ini jadi Anda tinggal tinggal melihat di tengah ada urutannya Oh urutannya GPP GSAG APG jadi kalau dilihat lebih jauh ini orang kimia yang dia suka ngati-ngati Oh lepas rahmen ini secara jadi kita bisa dapatkan jadi kalau dilihat lebih jauh ini orang kimia yang dia suka ngati-ngati Oh lepas rahmen ini secara jadi kita bisa dapatkan selesai 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 dari situ kita bisa ya ada mahasiswa saya satu yang saya suruh ngitung manual pakai kalkulator selesai nya berapa ini D selesai nya sekian Pak oke muncul tapi kita bisa lakukan dengan software nah ini siapa Garnis ada di sini ya kita Garnis nanti juga akan menggunakan software ini untuk menentukan urutan petidanya Garnis misalkan itu saya sebut saja karena saya tadi lihat ada Garnis di sini yang kebetulan ikut penelitian dengan saya Oke kemudian nah ini saya kira mungkin tidak semua terkonfirmasi karena ini kan dicocokkan dengan database tempat poin jadi satu dan satu parent dua dokter tapi biasanya terdapat banyak seperti itu nah ini seperti itu terus untuk marker daging babi kita bisa melihat protein myoglobulin myosin dan kita hemoglobin kita bisa mendapatkan ini ya di daerah ini kita in siliko in siliko ya jadi ini dipotong in siliko dulu oh daerah ini kita bisa muncul rahmen rahmen ternyata beef 766 horse 751 pork 754 line 759 ini dengan MS lcms saja bisa terpisah dengan bagus karena masanya beda-beda sekali gitu tetapi kan 766 segala macam itu banyak maka harus dikonfirmasi dengan MS2 jadi ini teoretisnya Oh teoretisnya ada Pak teoretisnya ini teoretis jadi ini kita data bioinformatik jadi data dari kita tahu urutan ini dari database kita menulis gen atau apa ini beruntung kita analisis dengan megaek atau apa tahu terus kita digest in siliko kita dapat yang ini kemudian eh sudah target produknya kita kita ekstraksi protein isolasi karena misalnya tadi kan teorisnya myoglobulin kita mengambil myoglobulinnya terus kita digest dengan tripsin karena tadi insilik punya juga dengan tripsin oke kemudian kita deteksi dengan LC HRMS karena kita mau cari mengkonfirmasi apa apa isinya konfirmasi pepi dan target apa itu dan markernya yang kita dapatkan di di FS itu kita menguat total ion kromatografi di IC terus kita bisa melakukan yang namanya extracted karena kita tahu kan tadi sampelnya babi kita kita mau cari ini 744 ya sudah kita ekstrak yang 744 744 ada enggak ternyata dari sini 744 muncul satu puncak di 8,4 dan kalau kita lihat FS ya 745 ya ini isotop-isotop 744 744 itu kalau masanya dua kalau berat molekulnya itu dua kali lipat dan sebenarnya kita dapatkan ekstraknya 744 terus ms2 nya ya kita konfirmasi ms2 nya ini keluar jadi terus kita bisa dapatkan odi babi itu ada 744 13 ini bisa digunakan untuk MRM tadi karena MR itu itu melawarkan sensitivitas yang tinggi untuk analisis oke nah ini bisa dilihat MRM nya jadi konsentrasi sangat rendah pun bisa dilihat jadi ini spesifik jadi kalau tidak ada masa itu dikonfirmasi ini yang nggak akan muncul jadi tidak ada lagi dispute seperti false negatif pada PCR gitu ya jadi ada lagi post negatif pada PCR oke nanti juga punya linearitas yang bagus kalau digunakan untuk kuantifikasi muka muka maka akan punya yang bagus baik kemudian nah ini sudah dikonfirm jadi ini teori ini untuk untuk jadi kita punya protein sekuen mak posisinya di 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 apa mioglobulin pada posisi nomor berapa teoretikal masnya berapa diukur berapa nah ini bisa lihat ini sangat dengan kondisi dia ya artinya ini bisa jadikan marker ya bisa jadikan marker untuk apa istilahnya tapi sebenarnya kita nanti hati-hati kalau nanti kita menggunakan ini untuk LC MS MS ada persyaratan lainnya seperti ini asparagin jajir glisin ini sebenarnya tidak tidak bagus ya tidak boleh ya asparagin dengan jadi ada beberapa apalagi kalau nanti mengandung venil arti apa istilah asistein mengandung kriptofan segala macam jadi ada 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 syarat-syarat ya mungkin tidak saya sampaikan disini gitu kan yang bisa kita harus kita pilih tapi ini publikasi orang ini loh masa-masa yang bisa kita gunakan untuk analisis daging jadi daging bisa juga jadi sumber makanan yang mungkin juga bisa juga tapi daging kan dengan dengan atau daging dan produk olah makanan kan dengan PCR lebih mudah karena DNA nya masih masih ada baik nah sekarang bagaimana dengan jelatin jelatin biomarkernya seperti apa kita bisa lihat kita bisa lihat kolagen jadi kalau dilihat protein jelatin itu adalah kolagen sumbernya dari kolagen kolagen diproses jadi mungkin nanti ada yang pecah gitu nah kolagen itu ada dua unit jadi kalau dilihat dari molekul proteinnya ada alpha-1 kolagen dan alpha-2 kolagen ini contoh variasi ini hanya hanya porsin dan bovin tapi kita sudah membandingkan porsin, bovin, kemudian fish, kemudian lem jadi ada beberapa spesies kita mencari kita bandingkan mana sih ternyata memang ada ada perbedaannya nah dari situ kita bisa melihat ya melihat beberapa ini ini kalau insilico ini bovin ini porsin kita bisa melihat satu di posisi nomor sorry di posisi ini hampir sama posisinya ini ada perbedaan urutan antara bovin dan porsin di sini kalau di bovin itu 1496 oke kita bisa 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 gunakan 1466 ini untuk keperluan sebagai marker sebagai target marker walaupun kita sudah menganalisis juga ada banyak ya di belakang hari kemudian kita kita me me tidak menggunakan marker ini karena ternyata mengandung metionin, metionin itu tidak bagus, kenapa metionin itu bisa metionin mengandung gugus SCH3 nah kalau secara kini S ini bisa berubah seperti ini jadi ini yang sehingga nanti masanya akan berubah tapi paling tidak marker ini ya jadi dari sekian banyak marker kemudian kita target kemudian kita deteksi kita lakukan secara eksperimental jadi kita punya gelatin kemudian kita dijadzi dengan dripsing kita analisis dengan HRMS dilihat dari teoretis tadi itu teoretis banyak sekali marker teoretis yang berhasil atau masih ada karena kan ini kolagen kalau gelatin itu kan sudah proses lanjutan kolagen yang mungkin saja proteinnya sudah terhidulis bisa jadi ada yang tidak terdeteksi karena memang sudah rusak pada waktu perubahan dari dari kolagen menjadi gelatin akibat karena terputus jadi tidak deteksi nah hasilnya tidak saya tampilkan disini karena memang masih dalam proses mau dipublikasi gitu kan ya jadi kita mencatat ada sekitar tujuh kandidat marker yang spesifik yang sekarang sedang kita sintesis disintesiskan di di Shanghai untuk mendapatkan peptida sintesis untuk kita validasi dengan menggunakan LCS tetapi paling tidak yang tadi yang salah satu kandidat yang jadinya kita pakai ini dengan XIC dengan extracted ion chromatography ini jadi ini dapat 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 TIC nya kemudian kemudian kita lakukan analisis dengan protein discover maupun dengan XIC kita cocokkan dengan database kita dapat peptidotida yang terkonfirmasi nah dari sini kita bisa lihat kita ambil contoh yang 1466 tadi ini yang yang artinya sudah kita lihat jadi di babi nggak ada sama sekali ion yang masanya berbeda artinya bersih di babi dan itu muncul di jadi ini salah satu kandidat yang bagus cuman memang kita khawatirnya kalau kita gunakan ini sebagai marker ada metionnya yang itu bisa mengagum dan ini sudah dikonfirmasi dengan MS2 baik ini data awalnya ini data yang setelah di analisis dan kita dapatkan banyak fragment nah ini B dan J nya cukup banyak yang berdeteksi terus ya ini kalau kita dan kita juga sudah melakukan variasi konsentrasi jadi marker ini kira-kira bisa digunakan untuk keperluan variasi pun kita lakukan dan kita mendapatkan nah kembali kita mendapatkan marker itu kan masih menggunakan high resolution MS jadi kita tahu oh 744 itu bisa dipakai nanti dengan 744 itu kita tahu tadi 744 yang 744 mana tadi ini yang 744 ternyata ada fragment Z nya yang 952 yang paling kuat jadi bisa jadi kita menggunakan 744 ke 952 untuk MRM untuk analisis rutin dan analisis rutin itu bisa kita gunakan dengan triple code dibandingkan dengan HRMS karena apa perbandingannya adalah di harga jadi HRMS itu relatif mahal jadi kalau untuk analisis rutin tidak bagus tapi dia lebih banyak digunakan untuk mencari markernya jadi kembali jangan sampai proses analisis kalang ini menjadi walaupun untuk sertifikasi jelatin itu mesin perusahaan-perusahaan yang yang mengajukan sertifikasi bukan ya banyakan importer yang sertifikasi bukan pengusaha jadi kalau pengusaha tinggal nanti pengusaha makanan terlihat auditnya audit ke raw materialnya Oh dia menggunakan jelatin dari mana ya terus berarti itu sudah tersertifikasi atau belum jadi tidak harus untuk akhirnya itu di cek seperti itu ini beberapa contoh aplikasi jadi dengan cara dengan cara mencari ini biomarker tersebut beberapa biomarker sudah di jadi ini sudah tadi Oh ini ada ulang lagi jadi MRM itu kita melihat dari M1 ke ya banyak yang kita lihat mana yang paling stabil itu yang kita akan kita melakukan optimasi disini jadi ini ada satu mahasiswa saya Mbak Fitriana di LPPT itu yang sedang melakukan optimasi ya kondisi MRM untuk peptida jadi jadi peptida yang sedang kita sintis akan dilakukan optimasi agar mendapatkan kondisi yang paling optimal untuk MRM nya di triple quad ini beberapa contoh aplikasinya ini dia sudah MRM nya jadi yang ditembak di MS1 dan MS3 nya terus energi yang digunakan kenapa kalau energinya berbeda mungkin akan menjadi berbeda jadi kita ini perlu optimasi alat alat berbeda pun ya ini alat ini kondisi ini dicoba di alat yang berbeda ini adalah kolisen energi yang digunakan untuk apa untuk ionisasi untuk ionisasi ionisasi dari MS2 aja bukan energi jadi ini ada banyak marker yang bisa kita gunakan ini untuk yang BIF ini untuk yang bisa saja kita buktikan ini ada BIF atau tidak hanya buktikan adanya port atau enggak bisa juga identifikasi itu dari 971 ke berapa tadi ini bisa bisa digunakan 644 tadi ya kok ada di sini ini ada contoh-contoh yang didapatkan dengan alat LCMS nya dan sampai juga di produk-produk dengan yang produk jadi nah harapan kita nanti diihis juga seperti itu kita punya marker punya kondisi punya protokol yang bisa kita gunakan untuk untuk menganalisis seperti itu paling desa terutama jatuh animal species deteksi selatin sudah dia menggunakan marker ini pertidaknya dari alfa-1 kolagen ini apa dua kolagen ya kita di tempat kita dengan HRMS kita kita tidak mendeteksi mungkin bahan kolagen kita yang yang berbicara yang berbicara atau kita tidak rusak tapi dua-bicara ya ada baiknya juga kemudian untuk MS1 nya dia menggunakan ini ini apa istilahnya tapi lari voltage itu hati yang disini kun itu yang di ujungnya yang membuat spray kolagen energi itu yang di MS2 nya terus dia memahamati ini ya dan dia 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 sorry bukan hanya satu MRM saja yang dia amati jadi ada beberapa parent ayolnya 780 ya dokter ayolnya di Y11 dan Y9 kita lihat ini dia selalu menggunakan Z jadi Z itu lebih lebih stabil daripada yang 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 B ya kalau lihat tadi kan Z itu mengandung N ya NH jadi ini yang mengandung muatan lebih jadi kalau ini kan COO COO main malam jadi kalau positif lebih banyak yang yang D kalau negatif mungkin lebih banyak yang fragment B yang terdeteksi oke ini konfirmasinya bahwa ada nilai-nilai dari fragment dari MS2 dari peptida porsi ini kemudian kita bisa melihat data kvalidasinya sampai LLG nya dan sebagainya yang bisa kita nah beberapa perusahaan juga sudah mengembangkan walaupun ya dia tidak 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 menyebutkan menyebutkan urutannya ya karena dia ya tapi kita pernah mencoba dan belum berhasil juga artinya teknisi si di maju menggunakan alat water di keilat kita dan kita belum belum berhasil juga menjadi memendapatkan kondisi yang yang jadi kalau 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 di di apa di di itunya bagus gitu stand ini standarnya jadi standar peptidanya bagus-bagus gitu kan terpisah jadi secara secara kromatografi pun terpisah bagus dengan kondisi tertentu kondisi yang yang dicantumkan disini jadi jadi tidak perlu dan selalu dia ceritakan ya bisa mendeteksi dengan oke dan ini bukan hanya satu peptida beberapa peptida marker saja jadi ya ini risikonya memang kadang seperti itu risiko kalau false negatifnya adalah kalau kita hanya menggunakan satu marker dan kemudian marker itu tidak bisa memberikan hasil yang positif padahal ya mungkin masalahnya di marker itu yang yang sudah rusak makanya saya selalu menyarankan kita menggunakan marker yang ukurannya pendek yang relatif lebih stabil atau kemungkinan rusaknya jadi peptida peptida pendek kan ada ketentuan bahwa marker nya minimal 5 sampai 30 asam minumnya jadi marker yang kita sintesis sekarang kisarannya antara 8 sampai 11 asam minum baik saya kira itu yang bisa saya perkenalkan mungkin terlalu terlalu gerambiang ya karena memang saya tidak tahu background teman-teman semua secara spesifik ya tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah ya artinya saya akhirnya menyampaikan mulai dari instrumen sampai dengan mungkin kalau saya tahu teman-teman juga punya background APLC ataupun MS saya akan masuk lebih banyak ke lebih dalam ke yang yang apa pesisif peptidanya dan sebagainya paling tidak mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan wawasan bahwa ada metode-metode alternatif yang bisa mengatasi masalah-masalah yang berubah dengan ketidakmampuan PCR sebagai goal standar untuk memdeteksi keberadaan komponen manfaat saya kira itu Mbak Astrid masih ada waktu sekiranya ada yang ingin ditanyakan kalau tidak ya kita akhirnya monggo waktu saya kembalikan ke Mbak baik terima kasih Pak Tri mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman atau didiskusikan dari dari soal pretest yang dikerjakan tadi misalnya setelah ini nanti akan ada post-test soalnya sama seperti pretest nanti ditanyakan jawabannya Mbak harapannya kita melihat ini kan kuliah gitu kan melihat sebelum dan sesudah itu yang ingin saya amati adalah perubahan atau delta nilainya berapa sehingga kita bisa tahu ini dosennya bodoh atau tidak itu kan dari situ gitu kan kalau setelah sebelum pretest nilainya lebih tinggi daripada pretestnya lebih tinggi dari potestnya itu berarti Anda beruntung menebaknya tadi gitu kan kalau nilai potestnya lebih tinggi daripada pretestnya dosennya sedikit banyak berkontribusi gitu kan gitu baik saya kira kalau tidak ada kita akhiri saja ya Mbak Astri ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih